Anda menyaksikan News Update bersama saya, Ani Rahmi. Polisi terus menyidik kasus ajaran sesat yang melibatkan gerakan Fajar Nusantara atau Ghafatar. Lebih dari 50 saksi diagendakan diperiksa polisi untuk 3 tersangka yang sudah ditahan. Menurut Kadif Humas Mabes Polri, irjen polisi Boy Rafli Amar, keterangan saksi diperlukan untuk melengkapi berkas pemeriksaan 3 tersangka mantan petinggi Ghafatar, yakni Ahmad Musadek, Andri Cahaya, serta Abdul Muistu Manurung. Ghafatar dianggap meresahkan masyarakat karena memberikan pemahaman sesat mengenai agama dan melibatkan ribuan orang. 3 tersangka kasus Ghafatar dijerat pasal 156 huruf A KUHP tentang penistaan agama dan makar. Dari hasil pemeriksaan yang tiga ini berkembang kepada siapa saja yang memiliki peran dominan ya, peran dominan tentu akan ditetapkan status hukum berikutnya kepada mereka-mereka. Kalau ancaman hukuman bagi mereka? Tetapi selama ini yang lain masih dalam kapasitas sebagai saksi. Sudah ada sekitar lima puluhan lebih jadi saksi. Kalau ancaman hukuman Pak, untuk mereka benar-benar dominan di situ? Ya ancaman hukumannya di atas lima tahun, jadi di atas lima tahun penjara. Makanya ini menetapkan status.